Kalau atlet zaman dulu itu bagaimana Pak? Kalian tahu, pahlawan olahragawan Indonesia? Memangnya ada Pak pahlawan nasional di bidang olahraga? Ada, Indonesia baru saja bertugak. Feri Sonovil pahlawan tiga kali meraih Viala Thomas meninggal dunia di rumah sakit EMC Kuningan, Jakarta Selatan. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Buhu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI ini tutup usia akibat kanker darah yang telah dideritanya selama satu setengah tahun. Pak, siapakah Feri Sonovil itu, Pak? Kalian seorang olahragawan, apalagi kalian akan mewakili tingkat daerah. Sudah saatnya kalian mengetahui sosok Feri Sonovil. Beliau adalah pembuluh tangkis Indonesia di era 1950 hingga 1960-an ini pantas disebut sebagai pahlawan olahraga Indonesia. Pria kelahiran Jakarta 3 Januari 1931 ini gigih berjuang demi kejayaan olahraga Indonesia. Ia ikut mendirikan PBPBSI tahun 1951, ikut mendirikan KONI 1996, Ketua Umum KONI 1970, Anggota Pengurus Asian Games Federation Council 1970, CEPD Mission Kontingen Indonesia ke Olimpiade 1971, Presiden Internasional Federation Badminton atau IBF tahun 1971-1974, dan Ketua Umum PBPBSI tahun 1981-1985. Semasa mudanya, dia rela mengorbankan kuliahnya di Amerika untuk memperkuat Indonesia dalam merebut Piala Thomas yang pertama kali tahun 1958. Pada saat merebut Piala Thomas, Ferry satu tim dengan siapa, Pak? Pada saat merebut Piala Thomas, pertama kali tim Indonesia yang diperkuat oleh Ferry Sonovil, Tanju Hock, Eddie Yusuf, Nyokimbi, Taking Buang, Lee Fojin, dan Olic Solihin tampil menggemparkan ketika membabat sang juara bertahan Malaysia dengan skor 6-3 di final. Apakah selama hidupnya, dia hanya menekuni bidang olahraga, Pak? Oh, tidak. Dia seorang tokoh olahragaan Indonesia yang hidupnya lengkap. Selain hebat sebagai pemain bulu tangkis, dia juga sukses di bidang studinya. Gemilang ketika memegang puncak pemimpin, organisasi olahraga, pemimpin akademi, maupun pemimpin organisasi pengusaha. Berarti selain bidang olahraga, beliau juga aktif dalam bidang organisasi, ya, Pak? Iya. Ferry yang terlahir dengan nama Ferdinand Alexander Sonovil, ini tidak hanya andal sebagai pemain. Ferry juga andal dalam berorganisasi, ya, orang Indonesia yang pertama menjabat Presiden Federasi Bulutangkis Internasional atau IBF untuk 3 kali masa jabatan pada tahun 1972 sampai 1975. Bahkan, di dalam negeri, Ferry bersama Sudirman, Ramli Rikin, Sumantri, dan kawan-kawan yang mendirikan Pesatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia atau PBSI tahun 1951, kemudian, ia menjabat Ketua Umum PB-PBSI periode 1981 sampai 1985. Kunci dari semua itu apa, Pak? Kunci dari semua itu, kalian harus ulet dan bekerja keras. Ferry juga dikenal seorang yang ulet dan suka tantangan. Ia juga aktif dan sukses di semua bidang yang ditekuninya. Saat Ferry menjadi karyawan Bank Indonesia di Amsterdam pada tahun 1964, ia merintis lahirnya International Governmental Group on Indonesia atau AGGI. Beliau hebat ya, Pak? Punya rasa nasionalisme yang tinggi pada negeri kita? Betul, ia berdarah Belanda, Cina, dan Indonesia. Tetapi, rasa nasionalismenya tak diragukan. Berarti perannya di dunia internasional untuk menghadungkan ala bangsa sangat besar ya, Pak? Iya. Di dunia internasional, dia juga dikenal ketokohannya antara lain sebagai Presiden FIABCA tahun 1995 sampai 1996. Presiden Internasional Badminton Federation tahun 1971 sampai 1974 dan Kreatment Invisory Council of International Executive Hof for Indonesia tahun 1981 sampai 1997. 1997 Juju. Juju.